Satu jenazah dari korban sipil bernama Sugito saat ini berada di Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Bericaranya siang ini keluarga korban akan mengambil jenazah. Rekan Aulia Pani akan melaporkan selengkapnya dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Aulia, apakah jenazah sudah diambil oleh keluarga? Ya, Zilvia, sampai dengan siang hari ini kami masih menunggu proses serah terima jenazah atas korban bernama Sugito dari pihak Rumah Sakit Polri Keramat Jati ke pihak keluarga korban. Namun sampai dengan siang hari ini belum terlihat adanya keluarga korban ini yang datang ke Rumah Sakit ataupun ke posko post mortem Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Dan seperti kita ketahui, Zilvia, sebelumnya Sugito sendiri merupakan terduga pelaku. Namun ini sudah disampaikan kepada media oleh Kadifumas Polda Metrojaya M. Iqbal yang menyampaikan bahwa Sugito ini merupakan satu dari korban lainnya ini yang kemarin meninggal atas kejadian di jalan MH Tamrin bahwa Sugito ini merupakan seorang kurir yang merupakan warga Karawang Jawa Barat. Dan satu orang korban lainnya ini yang bernama Riko juga sudah diambil jenazahnya oleh keluarganya tadi malam. Zilvia ini artinya di Rumah Sakit Polri Keramat Jati sendiri ini ada lima jenazah terkait bom di jalan Tamrin kemarin dari total delapan korban meninggal. Dan sementara itu untuk empat korban ataupun untuk empat jenazah pelaku lainnya maksud kami ini ada atas nama Dian Juni, Muhammad Ali, Ahmad Muhazan, dan Afif ini masih berada di Rumah Sakit Polri Keramat Jati begitu pun dengan salah satu warga Kanada yang bernama Amer Awali Tahar ini juga masih berada di sini. Menurut keterangan dari Kepala Unit Forensik Rumah Sakit Polri AKBP Jayus Suyanto yang menyampaikan kepada kami bahwa belum ada informasi dari Mabes Polri kapan kapan jenazah ini bisa diambil oleh pihak keluarga. Dan sementara itu untuk kondisi di Rumah Sakit Keramat Jati ini sendiri di Rumah Sakit Polri ini penjagaan masih tetap diperketat khususnya di area post-mortem Rumah Sakit Polri ini masih dijaga oleh puluhan dari personil kepolisian dan polis lain juga ini masih terpasang di sekitar area post-mortem Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Untuk sementara, Zilvia informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Terima kasih Pemirsa kembali lagi di Breaking News Metro TV kami masih menghadirkan informasi terkini pasca ledakan bom dan juga baku tembak teror di ibu kota yang terjadi di area Tamrin, Jakarta Pusat. Perlu kami informasikan kembali sempat beredar begitu ada informasi bahwa ledakan serupa juga terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta. Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas, Mabes Polri, Irjen Paul Anton Carlian bahwa sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau insiden teror ini hanya terjadi di area Tamrin, Jakarta Pusat. Dimana ledakan ini pertama terdengar di pukul 10.40 waktu Indonesia Barat lalu menyusul ledakan kedua di pukul 10.50 waktu Indonesia Barat di pukul 10.56 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.02 sudah terjadi kurang lebih ada 6 ledakan dan juga baku tembak di sana. Dan untuk mengetahui informasi atau situasi terkini kami akan ajak Anda untuk menyaksikan gambar yang sudah berhasil tim kami rekan bersama rekan Elvita Hairani. Elvita sudah bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Elvita. Ya, Widya, saya bisa mendengar jelas suara Anda. Mungkin Anda bisa melihat saat ini petugas kepolisian dari di Treskrim Umpulda, Metro Jaya dan juga sejumlah petugas kepolisian lain masih terus berjaga-jaga di pos polisi yang berada tepat di tengah-tengah Yellow Box Junction. Di sini adalah lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga ledakan bom yang menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan juga sejumlah proyektil. Tadinya kami bisa melihat sejumlah jelas beberapa barang-barang yang akhirnya sudah diambil oleh pihak kepolisian. Dan tadi juga sempat rekan kami menemukan proyektil peluru yang berada di Gedung Jaya, di halaman parkir Gedung Jaya yang berada sekitar 10 meter dari lokasi tempat terjadinya perkara. Tadi sebelumnya juga lokasi ini sempat didatangi oleh Waka Polri Komjen Pol Budi Gunawan dan saat ini kami juga masih bisa melihat kehadiran dari The Reskrim Kompes Pol Krishna Mukti yang masih terus mengumpulkan sejumlah barang-barang atau juga sampel-sampel yang bertebaran di sekitar lokasi dan juga proyektil-proyektil yang masih bisa dilihat di sekitar lokasi. Beberapa saat lalu juga kami sudah melihat bagaimana beberapa orang anggota kepolisian memasuki gedung Jakarta Teater dengan memakai pakaian memakai pakaian antibom dan mungkin Anda bisa juga melihat kaca-kaca di sejumlah lantai yang ada di gedung gedung ini pecah. Ini diduga diakibatkan oleh kerasnya ledakan bom yang terjadi pada siang hari tadi. Helikopter dari Pia Kepolisian masih terus berjaga, berkeliling untuk mengawasi lokasi sekitar di mana dikhawatirkan masih adanya bahaya-bahaya yang bisa mungkin mengancam nyawa para warga yang masih berada di sini dan masih terus berkerumbun di sekitar lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga pengeboman. Satu hal mungkin yang harus diingat oleh warga yang masih berada di sekitar lokasi Sarina adalah untuk tidak mendekati lokasi. Dari tempat kami berada sekarang, dari titik pos polisi tempat kejadian hanya sekitar 15 meter ke belakang ke arah jalan Kebun Kacang hanya sekitar 15 meter di situ sudah banyak warga yang berada di balik di belakang garis polisi. Tadi sempat warga berusaha untuk menerjang masuk untuk melihat lokasi kejadian padahal di lokasi yang ada saat ini masih banyak proyektil, barang-barang lain sampel yang harus diambil segera oleh pihak kepolisian. Jumlah agenda dilakukan Presiden Joko Widodo hari ini di Istana Negara salah satunya melantik pimpinan PLT KPK Johan Budi menjadi staf khusus kepresidenan bidang komunikasi. Untuk mengetahui agenda yang lainnya kita tanyakan ke Jessica Wawar Jessica, apa kegiatan pertama Johan Budi usaha dilantik menjadi staf khusus bidang komunikasi? Pas jadi lantik sebagai staf khusus bidang komunikasi atau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai staf khusus bidang komunikasi, Andini Johan Budi langsung mengikuti rapat terbatas yang digelar bersama dengan para menteri dari jajaran Kabinet Kerja dan tentunya rapat terbatas tadi digelar pada pukul 15.30 membahas terkait dengan daftar insentif negatif. Ada pun memang penunjukan Johan Budi sebagai staf khusus bidang komunikasi oleh Presiden Joko Widodo ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya adalah pertama mempertimbangkan Johan Budi memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat atau bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penunjukan ini tidak ada arahan secara langsung dan juga memang atas dasar keinginan dari Presiden Joko Widodo. Nantinya Johan Budi akan bertugas secara khusus untuk menyampaikan apa saja yang menjadi program-program pemerintah kepada masyarakat. Penunjukan staf khusus bidang komunikasi ini memang dilakukan agar nanti penyampaian program-program pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan atau disampaikan dengan satu persepsi. Dan tadi kami memantau setelah adanya konferensi pers atau penjelasan secara resmi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan jabatan baru yang disandang atau dipegang oleh Johan Budi. Johan Budi langsung mengikuti rapat terbatas yang digelar oleh Presiden bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja. Namun memang Johan Budi belum bertugas secara langsung untuk menyampaikan apa saja yang menjadi poin-poin penting selama rapat terbatas tersebut. Andini. Jessica, kabarnya ada pemanggilan dua kubu. Ini dari kepengurusan P3 hari ini. Apakah betul? Ya, dalam pantauan kami, Andini, terkait dengan informasi pemanggilan dua kubu dari P3 di Istana Kepresidenan. Memang kami sudah memantau dan melihat tadi secara langsung Romahur Mursi atau pengurus P3 dari Muktamar, Surabaya sudah hadir di Istana Kepresidenan. Informasinya memang Presiden Joko Widodo memanggil dua kubu pengurus P3. Sama halnya seperti dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kemarin terhadap kepengurusan Golkar yang sebelumnya kemarin jika kita ketahui bersama sudah hadir di Istana Kepresidenan ada Abu Rizal Bakri, kemudian juga ada Agung Laksono dan pertemuan tersebut dilakukan secara terpisah. Namun untuk pertemuan dengan pengurus atau pimpinan dari P3 ini belum diketahui apakah pertemuan tersebut akan dilangsungkan secara terpisah. Artinya Presiden Joko Widodo akan menemui salah satu kubu terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan kubu yang lain. Namun dalam pantauan kami memang yang ada di Istana Kepresidenan saat ini baru Romahur Murzi saja. Dan memang pemanggilan terhadap Persatuan Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung program percepatan pembangunan dan juga sinergitas antar parpol. Untuk sementara demikian Andini, kembali ke Anda di sini. Terima kasih. Terima kasih.